Kalau Bimo saya tidak tahu, kalau Bimo saya tahu Kalau Bimo saya tahu Kalau La Bimo orang buah-buah saya tahu Itu yang tenangkan dengan keluarga kamu Saya tidak tahu itu Kalian tidak tahu Orang kendari apa kalian? Tidak kan dia bukan orang kendari Saya lahir dari kendari Tapi kan tidak besar di kendari La Bimo itu La Bimo itu pas ke SMP kayaknya Saya tidak tahu La Bimo saya tahu La Bimo Sampai jumpa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama kami Dalam podcast para perantau Bersama saya Rahim Laude Saya Ulan Mulana Dan ada Adik Salah Kakak Anda Kakak Anda Kakak Anda Asyiknya Aku kembali Asyiknya Akhirnya Isya kembali lagi Setelah berdiam diri Setelah kita tidak bertemu Kapan Nisya? Berapa bulan di? Mungkin 2-3 bulan Iya betul 2-3 bulan Selalu pembimu kamu pak Kok lu? Tidaknya kurusan Nisya ya? Mana ada? Dari dulu dia memang Bosung lapar Tidak saya Potong rambut Tadi dia kasih tahu saya Bagaimana? Bagus rambutku pendek Saya tidak tahu kamu Jangan kutu Jangan kutu Tanya tahap kedua Jangan kutu Tanya rambut Padahal saya berharap Ditegur Masa bodoh Eh kooperasi plastik Saya tiba-tiba hidungmu Manjung sekali Kita tidak nge Antara cuek Biar kutu Biar kutu Kakimu kita Masa bodoh Memang normal Tinggi sebelah Oke Hari ini spesial Selain kita kedatangan Isya Dan Sementara Krishna Lagi ganti sif Iya Dan sekarang kita take Di Kebetulan hari ini Kita Take di rumahnya Ulan Studio Saharjo Kita di daerah mana ini Tempatmu sahabat Dekat-dekat Saharjo Saharjo orang bilang Saharjo Saya juga Salah satu tempat Escapeku Asik sekali Tidak ada makan siang Malas beli Saya malas beli makan siang Tapi Sempatkan waktu Berkendar ke sini Apa maksudnya? Padahal kalau rebus Indomiti Yang ini Jadi bisa Dia lebih pilih perjalanan jauh Dan ada di kulkas Banyak Oke hari ini kita mau bahas apa? Sampai sebelum kita bahas katanya Ada kabar apa nih? Ada bagusnya Kita isi dengan info-info menarik Google Betul Bukan menarik sih Saya hanya akan bacakan Lima headline berita Yang ada di Google ku Hari ini Kita baca dari pertama The Morning Show Season 2 Coba Google Indonesia Oh tidak-tidak Google Langsung halaman pertama Google Saya tidak buka lagi berita hari Pokoknya Oke berita pertama di hari ini Komentar dokter Reisa Bro Tuas Moro Di postingan Aril Noah Curi perhatian Siapa lagi itu? Masa bodoh Next Ada komentar? Tentang kisah cinta Bro Aril Tidak Tidak ada sih Kurang di Kurang Mungkin kita sudah ada Di momen dimana Overexpose manusia ini Iya Segala sesuatu yang Dengan kehidupannya dia Seolah-olah jadi berita saja Mungkin sampai sekarang Kita set Ya tetap respect sama Aril Itu kayak gini Kalau misalnya Aril makan Bawang bombay mentah Kayaknya jadi berita deh Di India Selatan Apapun Apapun Tapi penting daripada yang korupsi Bansos Oh iya Beratnya Itu ya Over Itu kali ya Overexpose ya Bisa dibilang begitu lah Kita suka Aril sebagai seniman Tapi Sebagai musisi Sebagai Ya musisi Karyanya Bagus-bagus Masa bodoh Kalau mau Dikomen siapa Mau dikomen mamaku Masa bodoh Ridho Allah Ridho orang tua Cukup Masa bodoh Oke next Saya minta komentarnya kalian ya Masa tau tidak tau Terserah Masa bodoh FX Ya Allah Next aja Dulu Anu dia beritanya Pernah ditawarin Jadi drummer Dewa 19 Tapi menolak Bimo Sulaksono Siapa itu Nggak enak Gue sama mereka Siapa itu Tidak Masa bodoh Bimo Kata Bimo Sulaksono Siapa Saya tidak tau Kalau Bimo saya tidak tau Kalau Bimo saya tau Kalau Bimo saya tau Kalau Bimo orang Vua-Vua saya tau Berita selanjutnya Oh ini dia Adegan Adegan Prost Eh Prostitusi Bukan Tidak mungkin setelah Prost Adegan Prost Tawa Adegan Prost Kredit Venom 2 Bikin gempar Tapi Otaknya Raim tadi mau baca Adegan Prostitusi Venom 2 Itu namanya Cabo Cabo Ini ada komen Mungkin Kita tidak terlalu relate Karena Belum dibuka bioskop Sudah dibuka Sudah dibuka Tapi Masih Hari ini kan hari ini Hari ini Pertanggal 16 September 16 apa itu 16 ya Untuk pegawainya Untuk umum Tapi pertama Setengah Setengah kapasitas Berarti yang masuk Kakinya satu Yang dibutong Kedua Mereka udah jualan makanan Jadi semua harus pakai masker Berarti Bisa membawa sendiri Semunyi-semunyi Bukan itu opsinya Tapi harus ada itu kali Vaksinnya Iya harus ada Kan pakai barcode Berarti saya masih akan lanjut ke Cinema21.com Kalau cinta Netflix Venom 1 kita nonton Ada yang nonton Nonton lah Nonton lah Nonton tapi lupa-lupa Venom itu yang monster-monster Iya Yang kayak monster itu Yang kasih takut-takut anaknya cil Eh betul gak tidak Oke berita selanjutnya Terus Tom Hardy yang main Tom Hardy ya Sebu puku Oh iya warna hitam Warna hitam ya Warna hitam yang besar Menurutku ya Tom Hardy Salah satu aktor yang gokil lah Saya tidak tahu siapa Temu Tom Hardy Kalau Tom Holland kita tahu lah Tom Holland Saya tidak tahu Tom Holland Kenapa Seth? Spiderman Saya tidak tahu Tom Holland yang ganteng Amazing Spiderman Holland Bekri saya tahu Tom Krius Itu beda lagi Kalau Adi Bakri Adi Bakri Lanjut bagus Oke ini terakhir Oke next Ini terakhir misalnya Supaya kita Ini Supaya kita next Membicaraan Alasan Tobi Alasan Tobi Maguire Jarang main film Ternyata lebih Pilih lakon Profesi ini Media Jawa Timur Sabar 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 Tobi Siapa? Maguire Tidak tahu Tidak tahu Jawa Timur Saya tidak tahu Media Jawa Timur itu Ininya Kanal beritanya Kanal beritanya Dari sana Alasan Tobi Maguire Jarang main film Megawaiar Megawaiar kamu tidak tahu Spiderman 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 yang pertama Tobi Maguire Yang Degunya terbelah bukan? Yang ganting Bukan yang pertama 2002 Cocok yang Degunya terbelah Peter Parker Peter Parker Yang pertama 2002 Oh beda kah? Dia orang Jawa Barat Kalau di 2000 Jawa Barat Jauh sekali dia Terbang ke sana Jawa Timur Sudradaranya Kan di Di antara tahun 2000 Sampai sekarang ini Sudah ada Tiga Spiderman Yang masih live actionnya Ada Tobey Maguire Yang pertama itu Spiderman 1 2 3 Sampai Yang Sampai 3 kali Terus Di Dekat 1 Dekade 2010an ke atas Ada Itu Andrew Garfield Itu amazing Spiderman Amazing Yang ganting itu Spiderman home alone Homecoming Home alone beda lagi Beda lagi Yang sendir-sendir Itu yang Diputar di Christmas Tapi kita diputar di Ini puas Apa namanya Lebaran Memang Kristenisasi memang Wah Menitik berapa Tidak apa-apa Tidak ada yang salah Jawa dengan Nah lalu sekarang itu Yang Homecoming itu Tom Holland Tom Holland Ini yang paling baru Tom Holland nih Yang trailer Yang lagi ramen ini Spiderman 3 Tom Holland Yang diisukan Akan ada Tobey Maguire Dan Andrew Garfield Dalam satu film Jadi boy band Eh bro Eh ikau Tidak 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 Semua lagi-lagi kumpul Ketemu jadi boy band Saya kira Langsung joget-joget Ada juga yang Homo Kenapa harus ke situ sih Empat Tami Ada juga Iya ada Tapi kenapa Harus ke situ Referensi otakku Tapi tidak banyak Minoritas tapi Ada Nah apa tadi Akan ada Soalnya di trailer yang pertama Itu siapa yang namanya Yang musuhnya Spiderman yang pertama Yang Goblin Goblin Dia muncul Di trailernya Walaupun masih bolanya Sama musuhnya Yang Ya pakai itulah Tapi kan Kalau yang begitu Dia bisa pakai ini Tidak Dia bisa pakai video lama Tidak Tidak trailer aslinya Kan sekarang kan Spider-Man Spider-Man ini Haknya Sony kembali Live actionnya Siapa? Musika Dulu waktu yang pertama itu Aquarius Oh Baru Billboard 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 Tahun 90-an Lagunya Ramai 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 Nah itu awal-awal itu Jadi kan Marvel ini kan Kalau cuma Marvel saja Itu berarti kita bicara tentang Comic World Marvel saja Universe-nya Marvel Marvel saja Marvel titik Marvel comic Nah 2000 Awal itu yang Spider-Man yang pertama Itu punyanya Sony Amazing Spider-Man Masih punyanya Sony Langsung ke Homecoming ini Blah-blah-blah Jadi MCU Marvel Cinematic Universe Satu dunia Tapi tunggu dulu Memang Spider-Man ini Dia memang dari awal di Marvel Bukan DC Ini Oh iya Itu beda Kalau DC Kompetitornya Iya maksudnya bukan di DC kan Bukan Oke kemudian Sony Dia ambil Sony itu Ambil hak Untuk live action-nya Movie-nya Dari Marvel Dari Marvel comic maksudnya Dari Marvel comic Betul Tepat sekali Kemudian diambil kembali License-nya License-nya oleh MCU MCU Marvel Cinematic Universe Kirain miss you Miss you tuh Sekarang diambil lagi sama Sony Makanya memungkinkan tadi Teori-teori MCU Marvel Cinematic Universe Dan sekarang sudah jadi Sony lagi Itu kalau MCU tuh Kalau MCK beda lagi Biasa jam-jam 7 pagi Nah kembali lagi ke Bukan gak tau Tapi sih ke Isca Bagaimana apa kabar Isca Baik Alhamdulillah Baik Masih Jadi perempuan Masih Masih Alhamdulillah Cuma Memang katanya kemana operasi plastik ya Plastik apa yang dipakai Plastik gorengan Lama diurai tanah itu plastik Ini apa kau sibuk dalam masa 3 bulan kali kita tidak berjumpa Jadi saya sibuk Apa tidak ada Nonton bajakan Nonton bajakan Komen foto orang Oh yang komen Noah tadi Mention-mention Oh Yang komen Noah Itu Sama ini juga Apa Ya itu lah Ya komen story Replay story Setidaknya ada kegiatan Yang bermanfaat untuk orang lain Jadi saya kegiatanku dan Isca Itu ada kegiatan rutinnya kami Saya tiap kali Mencion-mencion Mencion video aneh Mencion video aneh Iya Isca juga lumayan rajin Ini kirim-kirim video-video lucu Video lucu Video patah Kayaknya memang kerjanya dia Memang begitu Admin Iya supaya Admin Supaya kita tidak gila-gila juga sih Ini Dengar aku jadi admin ngakak kocak ya Danggelan Nggak kocak tenggerang Anjir Jadi kemarin alasannya kita jarang ketemu Kenapa? PSBB Eh PPKM ya Iya itulah PPKM Lockdown-lockdown itu Kemana-mana harus vaksin Kemarin kan belum vaksin Nah sekarang baru bisa ketemu lagi Karena sudah vaksin Jadi Lebih memudahkan lah Luas amin Jadi bisa Alhamdulillah Isca sudah punya mobil tau Kasih tangan dulu Alhamdulillah Cicilan Tidak apa Kasih rumah ada Turut berduga cita Ya jadi bisa Lebih luas lagi tau Nah ini menjadi pertanyaanku juga untuk kita bersama Apakah hidup di Tanah Rantau Kondusif untuk kita punya kendaraan sendiri Atau transportasi umum Terutama di Jakarta Masing-masing Tergantung kesibukan Oh apa ya Tergantung kesibukan Saya juga begitu Tergantung kesibukan Kalau ulan pribadi Perlu Karena mobilitasku tinggi Oke Sementara ini ulan lagi bergeru di motor Iya motor Karena Bisa sleep Bisa sleep Tidak ada macet Money yang mantap Dan memang posisi rumahku Yang akses Kemana-mananya Sebenarnya dekat sih Tapi Putar balenya yang jauh Putar balenya yang jauh Jadi jalan tikusnya banyak Kalau kamu cari basuhnya dimana Lebih praktis jalan tikus kan Lebih praktis jalan tikus Tapi Oke Kalau Isca yang dulu Mengambil alternatif Apa namanya Transportasi umum Apa ininya Testimoninya Kalau umum Pertama lebih hemat Tapi waktu Waktunya Apalagi kalau misalnya Kayak sekarang kan Ada ini toh Musibah corona Jadi kayak Mungkin Bagaimana deh Kalau di umum kan itu Kita pasti ketemu orang Dan itu lain-lain Kita gak tau Kita gak bisa ngejudge Ini ya Itu kan bahaya Lebih bahaya Terus Estimasi Waktunya juga Belum lagi Kalau kayak nunggu-nunggu Kan biasanya kayak Menunggunya Angkot-angkot gitu kan Nunggu full dulu Baru jalan Nah iya Yang ngetem tuh Terus kalau Apa Kereta Dibatesin Misalnya kita sudah mau naik Tapi kan sudah full Kita gak bisa naik Terus jadi Jamnya Harus tunggu kereta yang berikutnya Terus jamnya Jam kereta kan Cuman sampai jam 8 Jam 8 doang Eh di masa ini ya Iya sekarang Sama yang kemarin-kemarin Cuman sampai jam 8 Jadi kayak Aktivitas tuh harus dikebut Jam 8 tuh harus Sudah selesai Sedangkan Kadang kan Ada yang kayak Kita tuh harus kayak Mungkin kelar itu Jam 9 Atau jam 10 Ya sudah Nggak mau grab Dan Tekor juga kan Kalau mobil ya Grab kalau masih Di daerah Jakarta Pusat Kerjanya di Jakarta Pusat sih Masih Misal kerjanya di Jakarta Pusat Pulangnya ke Tanggerang Tanggerang apa? Tangsel Tangsel masih Serpong Masih mepet-mepet ke Jakbar berarti Ke Jakbar mepet ke Jaksel juga Iya Jakbar sih Jakbar-jaksel Tapi sama jauh juga Lebih jauh Lebih sana lagi Ikea 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 Serpong Gading Serpong kan? Iya Sebelum Ikea Dia pokoknya patokannya itu Stasiun Serpong Kesana-sana lagi dikit Udah Tanggol dari stasiunnya Kok naik apa? Kadang Kadang kalo siang Gojek Motor Rojol ya Kalo malem Baru mobil Berarti Konten-konten yang kita Buat setiap saat itu Jalur yang kamu lalui Dari rumah Naik Gojek dulu Ya Naik gojek Ke stasiun Dari stasiun Berapa harganya? Kalo motor 17 ribu Oke Jauh 17 ribu Jauh itu karena patokannya Kalo motor Pokoknya 17 ribu Kalo promo 14 ribu Oh iya Kadang-kadang ada promo Jadi korang-kadang Kadang-kadang ada tipu-tipu deh Promo kan tipu Terus naik kereta Kalo kereta mau kasih 3 ribu Atau 4 ribu Gitu Kalo daerah 3 ribu Tidak-tidak Kalo serpong Daerah serpong Ujung-ujung Di atas 3 ribu Di atas 3 ribu Tapi tidak pernah Saling mentok itu 6 ribu Nah dari Stasiun ke Manggarai 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 Kadang saya jemput Kadang ke jalan kaki Tidak jarang nih Tidak jauh sekali Tidak mungkin Manggarai dekat Oh Dari Manggarai ke tempatmu 14 ribu doang 14 ribu Jadi dari Ya begitulah Siklus pulangnya juga seperti itu Itu kan harganya Spend waktunya berapa lama Karena kan Hampir Hampir 2 jam Sejam setengah Hampir 2 jam Gokil Gokil Kalau kebetulan Dapat kereta yang pas Jadi kalo misalkan Kadang kita datang Terus kereta langsung datang Itu kan Kalo dari serpong Itu biasa Nunggu 15 menit lagi Waduh Kalo ketinggalan kereta Jadi tunggu 15 menit lagi Baru lewat lagi Tapi sebenarnya Kembali lagi Tergantung Kerjamu dimana Dan Aktifitasnya Jenis kerjaanmu Sama lokasi kamu Tinggal juga sih Karena ada juga Sebagian Pejuang rantau juga Yang Maksudnya Dia memilih Transportasi umum Tapi Punya waktu Dan Duit yang lebih hemat Betul Tapi itu Kau harus cari kos Di depan halte Kayak kalo bisa Kau jadian Dan tempat kerjamu Dekat stasiun Dekat halte Yang begitu Tapi masalahnya adalah Kalo tinggal Dekat stasiun Kembali lagi Kadang lingkungannya Iya betul Remanis Lingkungannya Tapi apakah masih Belum harus Harus siap Sama suara kereta Yang lewat-lewat terus Atau tidak Cari kosme Di samping Tempat kerja Supaya kau jalan kaki Dan itu banyak juga sih Iya banyak yang Banyak tapi kalo misalnya Ternyata Kayak waktu kita Episode berapa tuh Yang sama si Caca Cari kos yang dekat Tempat kerjanya Gokil Tempat kerjanya Jaksel Kosan di Jaksel kan Harganya Wow Amazing Spider-Man Tapi kan harus ada Yang dikorbankan Iya betul Iya begitulah Di Tanah Rantau Untuk salah satu saran Untuk menghemat kehidupan Mungkin dengan Konsumsi Dan Kuliner Aku suka Kitela Tiba-tiba Apa teknik-teknik Perantauan yang Bisa kita gunakan Untuk Untuk itu Untuk Iya betul Puasa Senin Kamis Rancin ibadah ya Iya betul Rancin ibadah Hemat Kalo kata nenekku dulu Kalo lapar Baru tidak doang Mau minum saja air putih Ya Allah nenekmu Kejuangan tos kali Baca Al-Ikhles Kuluhulah Musa jari putih Sampai kenyang Kenyang Tidak kembungi Kembang Pecah lambung Dengar dulu nenekmu ini ya Merantau ke Uzbek ya Jauh sekali Kurangan air Jauh sekali Jauh sekali Apa Lebih prepare Kwasi-masina Lebih prepare Belanjaka Atau Memasaka Kan ada dua jenis manusia Oh iya betul Dan memang cuman itu Ada juga yang gabung Minta Yang mix Oke Nah sekarang ini kita pake pola apa Kalo saya Kalo misalnya Tergantung sih ya Kalo Kalo Apa namanya Belanja itu Kayak beli sayur Apa-apa Mungkin lebih ke Manage jenis sayurannya Yang tahan Jadi misalnya kan Kayak wortel kentang Kul Kul Kaktus Iya itu kan sayur yang Misalnya kita Lidah buah ya Kita beli Satu bulan Kepuka kulkas Eh tumbuh Oke Eh saya pernah beli Bengkowang Tuh Ramatkan Tadinya buat rujak Disipan Warga tumbuh Menjaga Tetangga mau datang Bangulan bisa kita Minta itunya Bangkowang Terus tadi sayur Kalo Kalo misalnya kayak Kita punya kerjaan yang nyantai Mungkin sebaiknya beli sayur Dan sayurnya tuh Yang Awet Jangan kalo kayak bayam Kamu gitu kan Sehari dua hari Itu bisa cepat rusak Tapi kalo yang kayak Jagung mungkin Iya kayak kol Jagung Kentang Wortel itu kan Bisa awet Seminggu Seminggu kan Jadi bisa dimakan Berkali-kali Dan itu Budget 10 ribu Udah cukup Bisa jadi sayur Sup Tumis Apa kan Nah apalagi kalo yang Sup-sup itu Sudah ada yang jual paketan tuh Iya sudah ada Dan itu cuman goceng Goceng bisa Tapi kalo kita termaksut orang yang Apa namanya Pergi-pagi pulang malam Pergi-pagi pulang malam Setiap hari Cocoknya ya beli Iya cocoknya ya Narkoba lah Doping Himbus Himbus Prostitusi Narkoba Narkoba Astaga Cek-cek BNN Cek Udah lah Boleh Coba cek jendelamu Jangan-jangan kita dipantau Insya Allah saya Kalo narkoba negatif Iya jangan campe lah Tidak tau kalo si Pilis ya Astaga Si Pilis Bercanda Oke oke Ulan termasuk yang belanja bulanan Karena dia kan rumah tangga Masih ada itu tidak Beli belanja ada yang Harian Karena kan sama-sama aktivitas kan Oke Sifat kerja saya kerja Atau kita datangkan langsung Tidak Jadi Kita Biasanya itu Ya antara beli Iya betul Bila tadi Komposinya misalnya Masuknya pagi Sifat masuknya siang Ya sudah Kadang Dia pulang jam 10 malam Kita beli saja kan Tergantung Kadang saja Tapi kalo misalnya Misalnya saya sudah tau Jadwal liburnya Selasa Selasa Biasanya dia hari Seninnya Pasar Ke pasar Sehingga kan ada di dekat sini Ada pasar yang biasa buka malam Untuk jualan sayur kan Jadi kayak saya bilang tadi itu Wah mungkin mungkin Yang di jembatan merah Yang di jembatan merah Nah biasanya Dekatnya ini kan lurus ke kanan Iya sudah tau Sejak rumah tuarnya Biasa kesitu Mankal Buah Buah apa? Saya bikin-bikin ini Saya kira buah apa? Bikin-bikin apa tadi namanya? Sayur Salat Biasanya kita beli disitu Malam Sudah Selasa aja masak Iya Nah kalo tidak ya sudah Kalo misalnya Waktunya untuk beli Beli juga Beli juga Dan disini murah-murah kok Makanan Iya Ah itu juga itu Salah satu Bukan keresahan sih Tapi Stereotipe Jakarta Oh Jakarta Foyah-foyah Padahal tidak seperti itu juga Tidak coy Yang glamor mungkin Glamor Hidupmu Kalo tinggal di Jangan di wancur juga Kalo tinggal di bau-bau juga Kendari Kendari Tapi Belanja mau aneh juga Tetap Beros juga Betul Soalnya di Jakarta pun ini Ya termasuk murah lah Dan Agak Menurutku Jakarta ini Adalah Kota yang Pusatnya kuliner Menurutku Semua ada Semua ada Kalo makan Coto Makassar saja Ada disini pak Ada Masih Kayaknya nasi goreng Jakarta Nasi goreng saja Itu Nasi goreng Nasi goreng abang-abang Nasi goreng biasa tuh Nasi goreng merah tuh Ada Oh itu Yang kemarin Kalo ajak saya Bahkan kemarin Kakari juga Moala Sekarang Dia jual apa Pisang goreng sambal Pisang goreng sambal Sanggara Menarik juga Larik sekali coy Saya datang kemarin Ke outletnya Moala tuh Wah banyak juga orang yang Beli pisang ya Karena itu memang disini tuh Belum ini kan Barang langkah lah Iya Dan itu dulu selalu jadi wacananya kita Anak-anak Sulawesi yang merantau ke sini Kemudian bilang Bikin Bisa goreng sambal Bisa goreng sambal Dimana yang jual Baru sambalnya tuh yang sambal Buat orang Jakarta Buat ikan Maksudnya buat laut Sambal Iya Sambal pedis Sambal kayak pecel 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 Jadi kan dulu kita kayak Makan pisang goreng Enakin dengan sambalnya Eh kompicar dimana Di Jakarta nih Kalau aku di Sulawesi Tiba-tiba sekarang Tring Moala Pisang goreng sambal Ya Allah Langsung terobatirin Dulu Recruiting tuh Mengandung santet Tidak 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 Gossip tuh Apapun bicara Jadi gosip Nah itu juga mungkin Overexpose juga mungkin Tidak Tidak juga sih Apa namanya Istilahnya Bad news is a good news Anjay Iya bad news is a good news For news For news ya For Masyarakat Indonesia Karena masanya Yang mana bad news Dicari pasti Dicari Netizennya jadi banget Lebih keren sih Maksudnya Berbeda tuh Coki Pardede Narkoba ketimbang Padahal kan prestasinya Juga mungkin ada Tapi tidak pernah di Tapi bukan itu Yang diekspose Misalnya Coki Pardede menyumbang Kayaknya Kurang-kurang-kurang-kurang Kurang seru Pasar akat Indonesia Tidak suka damai Sudah banyak yang menyumbang Lebih frontal Lebih frontal Coki Pardede gay Oh ya Booming Sama Tuh bukan saya ulana Yus Dispacing dirinya sendiri Sama-sama Jadi teman-teman Kalau misalnya Kalian jarang liat Raim sama perempuan Ya Tidak mungkin Karena perempuan Disampai Raim Cuman saya Tidak lain Bagus Thank you Jadi Jogs Jogs Memang request Dari Raim Memang Sengaja Apalagi Strugglingnya kita Di Tanah Ranta Yang berhubungan dengan Ya dengan Struggling Justru Kalau saya Balik ke kuliner Tadi itu Di Jakarta ini Malah saya banyak Belajar Kuliner-kuliner Yang saya tidak pernah Lihat Yang baru ya Kerupuk Sebelak ayo Anjir Sebelak Kerupuk direbus Kerupuk direbus Seumur-umur ya Yang kodratnya itu Kerupuk digoreng Astaga Gareng Itu pun saya belum digoreng Dijemur Iya Untuk apa Dan Sebelak Untuk direbus Astaga Direbus coy Harga dirinya Pek Kok pikir Kok mengen Jadi kerupuk Itu kerupuk pasti Mental kerupuk Menangis Makanya Makanya langsung Dia lembek tuh Sudah Terima kenyataan Saya tidak digoreng Seperti teman-temanku Yang satu bungkus Dia ketemu dengan Makanan lain di lambung Sebenarnya saya kerupuk Atau Agar-agar Soalnya saya keras Tapi agak lembek Tapi jelly-jelly Tapi sampai Dis Apa dis Sebelak Bodoh Dia kehilangan Kodrat dirinya itu Apalagi yang Gak aneh deh Kuliner deh Yang pernah Kau rasa Astaga Sesimpel Cilung loh Cilung apa? Cilung Cilung itu Aci 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 apalagi? Aci itu Tapioka Oh Bakso No Pentol Tapi beda lagi Kalau tapioka Dia lebih ke Namanya Aci itu banyak Dijadikan Pentolan Baru tahu kan Pentolan Kompetisi Saya pikirku Pentol itu Yang bakso Bukan Bukan Jadi bakso lain Saya pikirku Pentol itu yang dipompa Bentil Oh Tuh Bukan Sewlan Kau yang bilang Pentil Tapi Pentil Motor Tapi kau yang otakmu Bukan pentil Motor Dipompa Oh bisa juga sih Dised Disembah Disembah Penyembah Penyembah Saja ada Penyembah Matahari Saja ada Penyembah Betul Coca-Cola Saja ada Apalagi pen Pen Penting Penting Untuk kita ketahui Apa Kulinar Kulinar Jadi tadi itu Coba sayang Cilung Cilung Balik ke Cilung Tadi Apa Cilung Aci di Aci di Gulung Coba bayangkan Kreatifnya orang disini Cara membuat Cara menyajikan Itu bisa jadi makanan yang berbeda Dengan bahan yang sama Satu bahan yang sama Satu bahan Aci digoreng Cilung Aci digulung Cilor Aci dikasih telur Cina Bukan saya Aci dia masuk di manajemen Goernes Kebetulan memang Goernesnya yang Cina Aman kan Kalau ini orang Bali yang tersesat di Cina Made in Cina Ya Allah Lanjutkan Sudah Susah Cireng Cilok Aci dicolok Dicolok saja Langsung jadi makanan baru Direbus baru dikukus biasanya Coba Cirep Cireng Apa itu cirep? Memang masih olahan Aci direbus tadi Seekor aci direp Aci direp Jadi itu Aci saja bisa itu ya Bisa jadi banyak Ini lagi Misro Hah apalagi itu? Amis digerok Amis itu apa? Amis itu manis Artinya bahasa sonda Oh saya kira bau-bau Bau-bau Amis itu Combro 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 Oncom di jeruk Oncom dalamnya Anjir banyak sekali Makanan Disini makanan kayak itu ya Games-games ya Singkatan Kayak KTP Ada Tidak ada Tidak ada Memang itu Tidak ada Tidak ada Jadi kayak begitu Ada banyak sekali makanan Banyak sih Olahan aci Olahan tahu Ada Ada pemanku Aniskeli Dia Dia marahi Anaknya Gara-gara Makanan viral kemarin tuh Anaknya mau sekali Makan topoki Apalagi Topoki Sabar dulu Makanan Korea kan itu Iya betul Tapi dikasih tau bapaknya Pak mau sekali makan topoki Jangan kau makan topoki itu Ada poknya Pasti babi itu kandungannya Astaga Padahal topoki itu kandungannya Beras Itu tepung beras Beras biasa Dan tidak ada poknya Tidak ada Kan diadaptasi Oh karena Ada pok Dan banyak juga memang yang kayak Tahunya itu makanan dari Korea Atau makanan dari Cina Pasti image-nya itu Oh ada ini Ada Ada porknya Pasti gitu Ada porknya Kayak agak mabung Mabung sehari ini Ramen Padahal gue cuma makan goreng Kalau ramen Aci di ramen Boleh juga Boleh juga Berarti cirem dong Aci di ramen Aci Aci ram Disiram Ciram Pake kuar ramen Kayaknya bisa itu Basreng Baso digoreng Ya Allah Baso digoreng Jalan Jakarta Memang Maksudnya yang aneh-aneh Waktu masih inget Di dauluan pertama kali Kita Di Jakarta Itu berarti 2016 15 Akhir 15 Akhir Masa kita belum terlalu coba Kulinir Belum Kita coba Ini pernah Kan kita pernah ke Monas Mungkin apa? Foto? Yang foto Aku pegang ujung Ujung Atau begini Atau begini Sebagai perantau yang baik Kamu harus punya foto itu Pake baju I love Jakarta Ya Allah Tidak sampai situ Saya sudah beli saya Baju I love Jakarta Fotonya depan Monas Baru tangannya begini Atau begini Atau begini Biasanya baju warna putih Love nya warna merah Air nya warna biru Ya Allah Baru Jakartanya JKT Saya pernah Pake baju itu pulang di Sulawesi Aku mau posesif sekali Apa itu JKT? I love JKT Oh tidak baju Bodoh Next Terlalu pesimis Optimis Eh apa nanya? Suzon Octopus Terlalu ini Posesif Posesif Nah kembali ke kuliner tadi Itu pertama kali kita Saya coba ini Kerak telur Kerak telur Oh iya 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 Pernah coba tidak? Satu kali Sumer hidupku Cuma satu kali Saya pun kayaknya Saya empat Saya hitung pak Kebetulan memang waktu itu Empat porsi kau makan Satu kali makan Agak lapar Sore-sore kita itu hari Agak lapar Itu telur bebek kan? Bisa dulu Telur ayam Oh waktu itu saya telur bebek Terus di Apa? Wajan Kalau kita bilang wajan Tidak tahu kalau disini apa? Kuali Kuali kecil Terus dikasih kayak kelapa-kelapa Itu abun Itu abun kan? Abun kelapa Kelapa itu terus Kayak telur dadar Dibikin kayak telur dadar Ya kan? Iya Baru dikasih kering Iya dikasih kering Di kulitmu Di sengah Ya Allah Kayak tak Tadi saya tidak sengaja cakar Pakannya begini Tertulis Putih Tertulis Biasa waktu SD kita tulis-tulis nama Toto Baru dia tulis namanya Raim Soalnya saya lebih fokus pakai handbody ke tempat lain Maksudnya kan di leher itu Dari tadi tuh Di leher Cuman leher cewe Baru? Leher mutih? Bukan Yang mana lagi tuh? Apa tadi? Cina Itu belum ada apa di? Apa lagi tuh? Makanan tadi tuh apa lagi? Makanan kerak telur Kerak telur ya Jakarta ya Oke Saya apa ini Apa ekspektasimu saat itu? Tidak Itu Tidak ada ekspektasi Apapun kayak akan seperti apa Karena memang kosong tuh Nol tuh Dan pas dimakan Memang Rasanya tuh kayak Akan budaya Saya rasa begitu Kita kayak beli produk budaya Begitu Beda sekali tuh Kalau saya Kayak kita pernah masuk di Almarhum 7-11 Dulu masih ada Oh iya Dulu-dulu Masih jaya-jayanya Kita sama ulang Saya masih ingat minuman yang saya beli Nah ini yang saya mau cerita itu Apa namanya? Slurpee Slurpee Nah Itu apa? Yang dingin sekali bukan? Iya Pokoknya yang Kita ambil sendiri Yang bikin sakit kepala Sakit kepala Yang kau sedut Yang kau taruh Sampai lewat di gelas Iya sampai lewat di gelas Nah kayak Kalau bisa kau minum dulu sedikit Sambil kau lihat-lihat penjaganya Baru kanak Baru kembali Saya lihat Kode CCTV Bodo Oh iya Sorry Orang pertama ya Kebetulan saya orang kedua Apa tadi kayak Saya memang Senang juga coba itu Pertama kali yang Slurpee Minuman itu Tapi saya tidak ada yang kayak Wow tidak ada komen Kayak ya sudah Biasa saya Anggap saya just juice Anggap saya Dan itu kayak produk lain Produk luar lah Pas saya makan kerak telur itu Memang kayak Oh kita kayak Oh begini padahal Orang-orang zaman dulu Rasanya tuh Kita ada Itu tadi produk budaya Jadi beda menurut Kerasanya tuh Di satu jaman mungkin Ada zamannya Kerak telur itu viral Mungkin Mungkin dia Kayak ini Tadi itu Apalagi dia tuh Pokok itu Apalagi kerak telur itu Waktu dulu saya makan itu Enaknya Dia pakai arang Kalian dapat tidak Sama-sama Kita juga waktu itu Dan sekarang tuh Menurutku sekarang tuh Sudah jarang dapat makanan yang Dimasak secara langsung Pakai arang Kalau praktis kan Pakai gas Kalau karakter lu Memang pakai arang Iya dan itu Budayanya disitu juga Cara masaknya dia kan Beda Dia tidak hanya jual rasa Tidak hanya jual makanan Tapi dia jual Teknik pembuatan Karena kita Kita live loh Nonton Nonton Kita lihat Kan kita beli Dibikinkan Dibikinkan Jadi tidak ada yang Apa Telur Ayam Telur bebek Telur ayam Ini Dia ini Fast food Tapi dibikin Kembeda kan Kayak face food Kayak KFC Apa semua kan Ya tinggal di ramu Maksudnya tinggal di susu Sudah Ini ayam Ini nasi Tidak ada proses masak tuh Tinggal antri Antri bayar Dapat Kalau ini tidak kita tunggui Tapi Dan kita lihat prosesnya itu Menyenangkan tuh Iya Bayangkannya Strategi itu Kemudian banyak ditiru Sama Brand-brand besar Terus saya pernah lihat itu Ada promonya Penjual pizza Saya lupa apa nama Apa nama Brandnya Tapi yang Bikin dia beda adalah Pizza heart kali Kita bisa Tidak Pizza heart itu Tidak juga Kita bisa lihat Proses pembuatannya Bahkan Kita bisa juga Mencoba untuk bikin Pizzanya kita sendiri Nanti mereka kasih Resepnya Jadi kalau Tidak enak Saya gimana sih Bisa kerja baik Bangga saya Itu bayar Bisa meraih diri sendiri Di kerak telur Dikasih konsep itu juga Saya ajarkan kamu Cara bikinnya Jadi sebentar Kok tinggal balik Saja begini Dan itu tidak jatuh Tidak jatuh Oh kerak telur Iya Kau lihat skillnya Pek Kan ada Mengandung Lem-lem Lem Ibon Juga Apa lagi namanya Ya itulah Makanan Kan makanan Apa Kata lem korea Kayak semacam Sago juga kan Tidak Tidak cuy Dia telur Dia itu cuma Saya pernah tanya itu Kerak telur itu Cuma Nasi Air Sama telur Iya dia bisa melengket itu Dia melengket itu Karena sama dengan Telur hangus Yang sudah Dia kerak Bagaimana ke kerak Saya kira pakai dukun Nasi Sesimpel Kok masak nasi Di rice cooker Dan lama Ada yang menempel Yang setengah mati Kok cuci Yang biasa Nenek-nenek makan itu Nasi aking Neneknya Isca tadi Yang suruh minum air Iya Betul Nenekku suka sekali Terus banyak Minum air Kering bibirnya Kering Kering Tapi memang Sago itu Kerak telur Apa di Dia memperkenalkan Budaya Betul Walaupun agak mahal Tapi menurutku Iya sih itu juga Dilematisnya Anak muda juga Pengen Pengen Dia mahal Tapi worth it lah Harusnya Harusnya kita begitu Iya Misalnya mahal-mahalnya Kerak telur ini Produk budaya loh Kok kita bersedia Mengeluarkan uang ratusan ribu Hanya minum Soju-soju itu Katakanlah Oh iya Tidak ada yang salah Dengan minum air Tapi maksudnya Kalau kau bandingkan dengan Kuliner-kuliner Kau beli Beer peletok Atau misalkan Ini apa namanya Sekarang kan Pun juga Alkohol juga Brand-brand Indonesian Pride Juga lagi Dikasih Naik tuh Cap tikus Amer kan lagi Semua artis Artis Bikin-bikin produk Amer sendiri tuh Iya Alkarin pun punya Brandnya sendiri Tidak di dunia Aku tuh Saya pun bukan Penikmat minuman hangat Kebetulan Pemasok Waduh Cek-cek Penggelam Kebetulan Memang Lokasi Shooting Artis-artis lain Sama kru-kru Aku tau Melahat Kadar-kadar Alkoholnya Masih bisa Ditoleransi Sama tubuh Walaupun Saya tidak pernah Sentuh-sentuh Yang begitu Tapi masih kita Oh begini Padahal Masih kita lihat Setidaknya tau Oh ini begini Saya tanya-tanya Itu minta Dicap tikus Amer Pokoknya Brand-brand Nah tapi Kalau misalnya kita bicara Tadi kan Karak telur tuh Dari Jakarta Kita di Sulawesi Ada tidak Tidak ada Setidak ada Keraksati Iya Itu sih Pendalaman buton Banyak kerat Injang-injang tanah Tiba-tiba Ada apa gokong Kalau di itu apa Atau apa menurut Tidak ada yang Masa tidak ada Ke suami palingan Mungkin tuh Iya ke suami lagi nih Tapi itu kan Makanan pokok tuh Karakter lu Karakter lu Dan ada di pulau lain juga tuh Ada di bawah-bawah Kalau kayak jajaran Mas tidak ada jajaran Banyak Saya pun Tapi saya sudah lupa Nama-namanya Jambu mente Ya Jambu mente Komoditas Iya Yang begitu-begitu Saya Kurang-kurang tahu Saya termasuk suka juga ini Maulahan-olahan Lokal itu Dulu ada Waktu kecil itu Ada Makanan yang kita Bawa dari rumah Ke sekolah Masa jejaran Bukan jejanan sih Kunyahan Cemilan Cemilan Bekal Itu jagung Yang di Kasih halus Apa namanya Oh Jasuke Memang agak Beda Tangerang Peradabannya Itu Musuhnya Naruto Sasuke Perkedel jagung Kayak Perkedel juga Kalau Makassar ada Namanya basang Beda lagi Tau Basang itu Kalau di kita Kapusu Ya lebih Kalau kuliner-kuliner Kayak dari Selatan Lebih ini deh Lebih menasional Namanya Kalau kita Kayak di Buton Di Wancisana Lebih spesifik Saya tahu Yang kemarin Dewi Kinshiva Apa Tulituli Nah itu persis Spesifik Itu makanan khas Kalau ke suami Bukan makanan khas Menurutku ya Makanan pokok Saya kan gantinya nasi Gantinya nasi Di masa itu Kalau khas Buton Ya boleh Tulituli itu Bahkan orang kendari Saya belum tentu tahu Tulituli loh Saya pun Saya baru tahu Jadi tulituli Memang spesifik sih Dan rasanya juga Belum tentu Hanya di pulau Buton Kebetulan memang Siva cocok Rasanya Nah karena sempat saya tanya juga Istrinya Bang Ari Itu indah Nah kalau dia kurang tuh Bang Ari ya cocok Memang agak Tidak Agak tulituli juga Agak tulituli Bodoks Kurang 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 Kalau Makassar apa? Makassar banyak ya Banyak Makassar menarik sih Tapi karena banyak Terlalu banyak olahan Jadi kayak Biasa Kayak iya Tapi apa misalnya Kalau kita Kalau kayak Sesimpel gini Jakarta Kerak telur itu Kerak telur Gitu Jogja Gudeg Bandung Ya Olahan aci Kendari Kacau terus Kalau di Makassar Banyak itu Olahan pisang Oh iya betul Pisang epe Pisang epe Pisang epe itu dia Oh tunggu Pisang epe ini Sulawesi Selatan Sulawesi Selatan punya Bugi Sprite Pisang epe itu pisang Pisang kepo Yang di epe Yang digepengin Kalau disini tau Bilangnya digepengin Terus dibakar Pakai arang Bakar pakai arang Sampai hangus-hangus Begitu tau Baru dikasih air Air apa kuah Apa sih namanya Setelah itu Kadang coklat Kadang Itu topping Kalau sudah pakai coklat Gula merah Gula merah Originalnya Original itu gula merah Oh berarti kayak ini dong Kayak Surabi dong Iya Tapi ini kan kita Bahan Surabi Apa dasarnya Pisang Pisang ya Terus dia gula merahnya Memang khas Ada campurannya lagi Terus Sorry Dicampur dengan ini Logat bugis Gula merah Ada begitunya tau Gula merah Ada gula merahnya Nah kalau sudah yang Kayak Raim bilang itu Coklat Keju Itu sudah topping Termasuk yang pakai kacang Itu topping Kan original itu Itu bukan original Lo main original sih Original juga Original juga Cuman maksudnya ya Anugia apa Tambahan lah Bumbu-bumbunya itu Pisang hijau juga Pisang hijau Yang kau bawa ke rumah tadi Apa Itu Dempo Kalau dempo Kendari Kendari Kolaka Iya itu dempo Tenggara Paling sering bikin Begituan Dempo itu Dempo itu pisang Pisang kepo Yang dijemur Dijemur Tapi pisangnya itu Bukan yang mentah Pisangnya yang sudah matang Yang matang sekali Yang sudah mau bonyok Yang sudah mau busuk Nah itu kan Hemat Otomatis karamelnya itu Lebih Bulanya lebih banyak Bulanya lebih banyak Dijemur di atas Seng Kan rumah-rumah dulu tau Seng Di sampingnya kerupuk Yang mau dijadikan sebelah Kerenginang Di sampingnya ada Nasi aking tadi Nasi aking yang Campuran kerak telur itu Aku suka nasi Yang dimakan Yang dimakan Yang dibiukerin Yang harus minum air banyak Dehidrasi Paling itu bisa kepo Kalau itu bisa kepo Makanya kulitnya itu kering Makanya olahraga Yoga Bunda Yoga Sumba Saya terus terang Respect sama Ini tanpa mengurangi Pride-nya kita juga terhadap Kuliner lokanya kita Dan neneknya Isca juga Sudah tidak ada Kuliner Sulawesi Selatan itu Pembahasan ini pahala untuk nenek Isca Dan itu sih Apa Ini apa Lidah Lidah yang luka Siapa yang bicarakan saya Apa tadi Kuliner Sulawesi Selatan Ada pisang Saya lumayan Amazing Lumayan Amazing Tapi memang di Makassar itu Yang saya akui juga Kalau seafood ya Sudah Sudah Diwanji Sudah ini ya Saya tidak usah Dipromosikan Karena kau kan Langsung depannya Bandar Jakarta Lebih enang diwanji Karena kau kan Di depan rumahmu Langsung Menemu Silahkan Silahkan Tidak usahkan Ini Bisa saja Maksudnya Sudah tidak ada Oh Dia datang Oh itu Kan keburan Samping rumahku Olahan pisangnya itu memang Apa nih Banyak Pisang sama daging Daging kan kayak Mungkin kalian sudah tahu Coto Saya suka juga Palu basah Kan begitu tau Saya masih tidak tahu bedanya Antara Coto Makassar Dan Palu basah Sama ini Sop sodara Sop sodara Itu daging juga semua Daging olahan Itu maksudnya Daging sodara Memang Makassar Keras Ada Ada sodara Sop sodara Ada sodara Begitu Tapi kalau Coto Coto Palu basah Palu basah Sop sodara Apa bedanya Beda Kalau Kalau kondro Kalau kondro Itu lebih ke Tulang Apa Kayak iga itu Nah itu kondro Jenis Jenis Dagingnya beda Daging yang digunakan Mungkin tadi Sesimpel Aci cara olahnya beda Kemudian Namanya berubah Kalau Makassar itu dia Dagingnya Olahan dagingnya Sama olahan pisang Yang lebih Lebih kayak Anjir Dalam satu Jenis bisa jadi banyak Kayak misalnya Kok potong Kayak Coto Sama palu basah Itu kan potongan Dagingnya mirip Jadi Walaupun dagingmu Kok potong kecil-kecil Begitu Dadu begitu Kok bisa kasih jadi Coto Kok bisa kasih jadi Palu basah Itu resmennya beda Resmennya beda Berarti kuahnya Iya kuahnya Bumbunya Rempahnya Bumbunya deh Ada yang Tundur saya takut Kebalik Pokoknya ada satu Yang pakai kelapa Ada satunya itu Yang pakai kelapa itu itu Palu basah Oh palu basah Ada satu Yang satu itu pakai apa Saya lupa lempahnya Kepala Satunya itu pakai kacang Iya betul Pakai kacang Bapakku bugis Bapakku bugis Terdampar dibutuh Menikah terdampar Terkunci Makanan favorit Kalian Atau makanan Paling enak Yang pernah dirasa Selain makanan lokal Lokalnya kita Pasti kita suka Bakso Aci Oh Asik sekali Bakso Aci Alasannya Ada namanya Kecut-kecut Waktu Tapi ini Justru saya sukanya Bukan ketika makan Bakso Aci yang di Jakarta Saya suka itu pas Di Garut Di kampungnya Istri itu Kampungnya Ibar Kampungnya Siva itu Jadi ada Namanya bakso Aci itu Bakso Aci Maleer Siapanya Maleer Ya tidak Oh tetangganya Maleer 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 Angkat motornya Maleer Maleer Pintar banget Jago banget Pintar banget Jago standing Jago standing Jago Jaket robek Jadi itu Maleer Maleer itu dia jual Bakso Aci Dan Rame sekali Dia itu tempatnya Di dalam gang Gang lagi Tapi yang antri Sampai keluar-keluar gang Bakso apa namanya Bakso Aci Bakso Aci Maleer Oke Dan itu dia sampai Dikirim ke Bandung Dikirim ke Jakarta Si bangso Aci Maleer ini Dan masih produksi rumah Enak sekali Sumpah demi apapun Kalau ke Gard Nanti saya coba Kita harus ke sana nanti Kalau kita ke sana Kita harus ke Maleer itu Wajib tuh ke Maleer itu Sama ke itu ya Ke makamnya ini Vina ya Vina Gard Sudah meninggal Belum Meninggal Belum Bukan dia Suaminya Mantan suaminya Bicara yang lain Tak kira apa satu tahun Ranggarut Tadi hari update Oh iya iya Ranggarut Kebetulan dekat-dekat Berita Google Makan Garut semua Seinfo Garut Sefollow info Garut Sebutar Garut Sefollow info Garut Kalau saya bacil Koko Cak Kalau saya Selama di Jakarta Tidak hanya di Jakarta Misalnya aku pernah ke Bandung Ini saya Garut bisa Yang paling Menurutmu Ini makanan terenak di bumi Terserah mau makanan Maka serah Paling enak di bumi Itu di bumimu Di dunia ini Di dunia ini Ini Coba sebut tiga lah Oh tiga Oh tiga Basreng Oh iya Basreng Saya nanti sebentar Baikkan dari tiga Mereka dari tiga Mereka dari tiga 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 Basreng Tiga Basreng Baso goreng Sudah dijelaskan tadi Kedua Mie ayam Mie ayam Mie ayam Biasa Bukan singkatan lagi Bukan singkatan Mie ayam Oh tidak Mie ayam Bakso Tidak Mie ayam Bakso itu kan Topping Toppingnya Namanya kan Oke oke Mie ayam Yang pertama itu Cilor Cilor apa Aci telor Aci telor Memang enak Memang enak Saingannya dia telur gulung Iya Tapi awalnya dulu Sebelum saya Kenal dan PDKT Lalu jadi Sama Nyaman Saya sama telur gulung Tapi gue diselingkuhi Karena dia terlalu Berminyak Terlalu berminyak Jadi kayak Pernah saya muntah Nek Jadi kayak Tersugas terus Jadi kalau makan secukupnya Kalau Cilor Baru kayak Biar banyak Tidak masalah Ada lagi bilung Bihun telur Bilung Bibilung Bibilung Oh beda Bihun gulung Paling saya itu Itu nomor Satu cilor Kamu tiga dua Kalau saya tiga dua satu Saya Satu tadi Itu yang tadi Satu itu satu Oh saya kasih turun grade Kalau begitu dia Ternyata ada di kepala Kusat Jadi apa Nomor berapa dia Dua lah Dua 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 Malaer Malaer Padahal disana Malaer Tersudah mau kirim Tapi karena turun Kedua tidak jadi Masa turun sahamnya Setelah pernyataanmu Ini tuh lah Satu loh Anjelok 5% Rencana sama pindahkan Malaer Dikalai sama Menggarai Sama Sama Mairot Sudah tadi Mairot Sudah dipake jokes itu Sudah tadi Besar dan panjang Oh beda Kalian ngobrol Sendiri Bisa Jadi Yang pertama Pisang ijo Local pride Pisang ijo Terbaik Menurutku Tapi pisang ijo Dengan syarat Dengan syarat Sirupnya harus pake DHT Yang original Di Jakarta saya tidak suka Sirupnya saya tidak mengerti Di Jakarta sirupnya Dipake sirup Bang Ya terserah mereka Ini variasi Bodoh Bukan variasinya Originalnya Saya pernah beli pisang ijo Terus saya ditanya Pisangnya mau warna apa Mau warna apa Saya beli pisang ijo Saya beli pisang ijo Di pondok bambu Ditanya Pisangnya warna merah Bukan mau tanya Pake topping apa Pisangnya mau warna apa Pisang mau warna apa Kominta merah Kominta merah Tiba-tiba kuahnya ijo Maaf Jangan juga Saya pernah Waktu awal Saya merantau di Bandung Kan ada penjual Pisang ijo Di apa Gerobak-gerobak Awal-awal Saya merantau kan Otomatis kita ada rasa Kayak kangen Samping Mau sekali Kamakan ini Makanan Suasana rumah Iya Mau sekali Saya beli pisang ijo Sama temanku Orang Makassar juga Kau tau itu pisang Kan biasa kita pisang raja Dia itu udah tau pisang apa Kecil Ya wala pisang burung Dia udah tau pisang apa Pas saya tanya Pas saya ini Kau tau dia kasih apa Toppingnya Mese seras Hah Roti kah Kocoknya 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 Kacang tumbuk Masih masuk Kacang tumbuk Iya harus Masalahnya begini Kan saya liat Memang banyak Kayak topping-topping Dia tanya Original teh Oh iya original Original ini Sudah ada sirup-sirupnya Mese seras Kenapa pakai mese seras Mese seras Ini kira sarapan Mese seras Tiga mau kita beta Penasaran nih Satu Itu pisang ijo Original ya Tanda 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 Jangan 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 warnanya Harus hijau ya Jangan tanya Warna apa Jangan Tanya warna apa Untuk beli pisang hijau Yang kedua adalah Bacil Maleer Bacil Oke Yang ketiga Telur gulung Telur gulung Enak sekali itu Memang telur gulung Tidak ada referensi Pertama Bakso saya benci Satu dulu Oh iya kan Maksudnya Bukan saya benci sih Maksudnya kayak Saya tidak suka konsep bakso itu Maksudnya gimana Kenapa Salah konsep Padahal tadi kok sudah mau di endorse bakso Tidak ada Padahal tadi baru saja Kalau di endorse ya Sudahlah Tapi maksudnya Kalau boleh jujur Kayak aneh saya konsep Mie nya Nangguh Maksudnya Baksonya nangguh Mending lebih ke Mie ayam Bisa kan Dan bisa kita Pake bakso Dan kan mie ayam itu kan Airnya dia kurang Iya sedikit Dan ada ayamnya Salah par Mungkin mie ayam Mungkin Itu Tidak Tidak masuk di tiga Sambil saat taruh ini Tahu isin aja Jembur lu bak Oh ini keempat mu deh Mereka keempat mu itu Tahu tuh Aduh Ya Allah Apa deh Tiga kudi Mungkin tiga burger Sok-sok tuh Tapi ini Kok tau dia tau Sarapannya apa Sandwich Tapi tuh Mungkin ketujuh Jangan lupa Jangan lupa lah suaminya bak Burger itu konsep Bukan ala-ala sok-sok Barat Konsep makanan yang Wow begitu Kita tinggal gigit Kita dapat rasa yang kaya Dan tidak banyak tas sanggut digigit Tahu tidak maksudku yang Iya 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 Saya tau Kita tidak harus pake pisau Kita tidak harus pake sendok Langsung digigit saja Tidak perlu cuci tangan Karena ada ini Langsung Kenyang Tapi tidak repot Itu Mungkin Kasulah misalnya kok kasihkan daging Tengahnya Repot Tengahnya Repot lagi masaknya Mungkin yang kedua Apa di Memang tahu isi Kayaknya naik nomor satu deh Kedua Bebek Bebek Madura Oh bebek Oh pantasan dia selalu ajak saya makan bebek Tapi gak enak sekali Di situ Saya kalau bisa Bebek yang mana Yang waktu itu Yang waktu itu kita sama Oh beda Tam disitu juga enak Tapi Kita gagal itu hari Gagal Saya ajakkan Dia tidak buku Mungkin yang pertama itu Ini jarang saya makan Tapi kalau saya makan ini Saya berdarah-darah Seluruh hidupku Demi Allah Saya pernah dipalu Namanya Kaki lembu Denggala Kaledo Kaledo Sama kayak itu Yang sum-sum tulang itu Oh kayak ini Iga Iga ya Iga Disini Iga Tapi tidak tau Karena itu dia Konsepnya Kuanya dia Konsepnya Ini Apa Pake mesi serius Bukan Pake neneknya Pake Pake Miler Pake Ini Jeruk Jeruk nipis Jeruk purut Jadi Spesifik sekali Hanya bisa kita dapat Di sekitar Sulawesi Tengah Tengah Mungkin di lain Soalnya namanya Terlalu spesifik Kaki lembu Donggala Oh itu sama dengan Sob kuda Jeneponto Oh saya tau Itu kalau di Bukan makasih Mirip Kalau di Sopiga Mirip Tapi dia lebih Kecut Lebih Sump-sum tulang Sep pernah Nenekku Nenekku Bikin Kuahnya itu Pake Begitu Eh judulnya nih Neneknya Isen Pake kuah Dan dia Tapi dia jeruk Eh jeruk apa Asamnya itu bukan Jari jeruk Dari daun Tawaloho muda Oh ya beda Mirip Tawaloho itu daun ini Kedondong muda Oh kedondong Kecut juga tuh Jadi kecut Baru Itu sum-sumnya Diisap Nah keuntungannya Dia pake kedondong muda Adalah Bikin daging Jadi lebih lembut Iya lebih lembut Dan agak asam-asam Agak asam Oke Daun Tawaloho muda Itu saya Kaki lembu Donggala Setiap Kan kepalu ini Lumayan beberapa kali ya Kerjaan stand up Dan Ya dan dekat juga lah Dengan kendara itu Kalau misalkan Panitia mau makan apa bang Iya asik Langsung gue kasih keluar Atau panitia tidak anu Di hotel ada Oh iya Iya Allah Eh menurutku itu Menurutku ya Karena saya jarang makan juga sih Masih jarang makan Maksudnya kayak Kayak apa nam Bebek ini yang kita suka Tapi setiap hari Iya Mie ayam Mie ayam Biasa suka sekali Kita sudah Pisang hijau juga tadi itu Nanti pas disini deh Baru dia jadi top ten Top ten Top teriku Top teri Tapi pisang hijau Legend sih masnya Iya Itu juga produk budaya tadi juga Produk budaya tuh Kemarin saya ajak teman itu Ke ini Ke salembay Bahaya bakaran ini pak Enak sekali Top set Sudah bergeser lagi Tadi tau sekarang Apa itu Bakwan Oh Bakwan Bukan Sekmen ini bisa baca Alfaat dia untuk neneknya Iya kasian Kita tutup dengan doa Semoga neneknya Isca Semangat Damai Senyum Senyum Tersenyum Bahagia Dengar kita Masih ingat beliau Karena Karena dia masuk di materi Ketika kita ingat Kemudian orang lain juga dengar Insya Allah jadi pahala Buat nenek Isca Dan jadi dosa buat kita Amin Dan semoga Saya tidak mimpikan dia Sebentar malam nanti dia datang Kayaknya akan deh Saya pun ada sama bilang sedikit September ini lumayan juga Pandemi kini juga Dia banyak merenggut Orang-orang yang kita sayang Iya pasul Banyak-banyak Kita rajin-rajin berdoa saja Untuk teman-teman yang kehilangan Tenang Kita masih bisa ketemu Dalam mimpi dan doa Setelah sholatnya kita Sudahlah Terima kasih banyak guys Sudah dengarkan Ngedengarkan Ki Eh buat yang dengar di Youtube Sama bilang Comment-comment Kalian komen Kalian bisa tuliskan Top 3 nya kalian lah Oh Top 3 Dari daerah mana Dari daerah mana Tiba-tiba Nasi goreng Dari Ano Dari pulau Christmas Nasi goreng Dari mana dan Sudah Oke thank you Bye 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 bye